Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini pecahnya standari muara telangan ini sangat siap sekali ini Trung ini baru ngambil dari pasar, ini pasar di muara telang maksudnya Di jalur Teman-teman sekalian ya Di komplek pemerintah kabupaten Banyu Asin ini Ini adalah disebut dengan GSS Atau Geraha Setulang Sudung Dan disitu Di lokasi itu akan diadakan Namanya festival pangan lokal Disini juga akan diadakan festival rempah Dan lomba masak serba ikan Mari kita menuju ke lokasi Oh iya teman-teman Di video sebelumnya Kalian saya ajak di stand Banyu Asin 1 Sekarang kita akan menuju beberapa stand berikutnya Ayo selamat menyaksikan kembali Dan pertama-tama teman-teman kita akan melihat di setiap stand ada 3M mencuci tangan kita akan melakukan pencuci tangan terlebih dahulu baru kita masuk lokasi stand-stand yang ada ya Nah teman-teman Jadi setelah kita mencuci tangan Baik teman-teman sekalian ya kita tinggalkan stand Banyu Asin 1 UP2K tim pekerak PKK Kediaman Naman Yusin 1 Tadi telah kita lihat Dan Alhamdulillah saya diberi Minum ya Dicoba keripik dari Siri dan lain-lain Kita akan meninjau stand-stand berikutnya Bahan utama kita adalah kemulawak Bahan utama kemulawak Kita campur dengan kopi Beji kopi ini Terus pakai biji mumpudu yang kita bikin kopi Ini rasanya masih dikupai Ini sentai-kupai Dan juga Ini hasil dari Oke teman-teman ya Kalau tadi sudah dari BA1 Kita ke Pulau Rimau Sekarang kita melihat stand Muara Telang Jadi disini Lancar, luncur, subur, makmur Kena barang-barangnya ini baru Kalau Kami akan nyengok-nyengok Sini teman-teman ya kita lihat Setan dari Muara Telang Pecahnya kalau Sekca mentula kepala botak Dekat ada ada akor Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah ini pecahnya stand dari Muara Telang Ini sangat siap sekali ini Terung ini baru ngambil Dari pasar Ini pasar di Mura Telang Maksudnya Di jalur Di jalur Alhamdulillah Cung ke di roh Cabai Kunyit Terung Kisi Terung juga ini Kisi Labu manis Kawan-kawan Kalau ini yang bahas Bahas Ya Bahas Kecamatan Stand Kecamatan berikutnya Oke teman-teman ya Kalau tadi dari Tiga kecamatan Sekarang kecamatan Yang keempat Yang kita kenal Dengan air saleh Secara administratif Menjadi kecamatan Air saleh Kita lihat di dalam Kondisi stand mereka Apa yang mereka Dapat Perlihatkan kepada Masyarakat luas Selesaian Kabupaten Banyuasin ya Kita lihat kembali Oke Assalamualaikum ya Bu Sepertinya ini Ada sepeda ontel ini Untuk Tarik atau seperti apa Bu Ya itu kalau Menyukur sayuran itu Pakai sepeda ontel Oh gitu Nah jadi teman-teman Filosofi dari Sepeda ontel ini Yang mereka masuk Jadi kalau sayur itu Dibawa dengan Sepeda ontel Yang seperti ini Ini terlihat Dan ini Produk-produk apa ya Bu Boleh ditanya Bu Ya boleh Pak Ini untuk Medang Udang kunyit Kenyuk Udang jahe Tinggal Tinggalnya dulu Pak Ini udah takaran ya Satu Satu gelas Satu gelas ya Yang ini kita kemas Seperti ini Sama Pak Ini jahe juga Luar biasa Ini jamu-jamu Wow Lahan sendiri Pak Jadi dari air saleg ya Ya air saleg Ini Nyebar dari beberapa desa ya Setiap desa kita ini Pak Ada semua Ada semua Alhamdulillah Kita ada 14 desa Luar biasa Alhamdulillah Disini juga ada Produk jamu apa ini Perkas kencur Kunyit asam Wow Luar biasa Itu langsung bisa Dibuang